Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur, Halo teman-teman Pak Cinta Audio Balik lagi di channel Dash Pro Official Oke ya teman-teman ya, jadi di channel Dash Pro Official ini ya Jadi kita kali ini Kita mau membahas sebuah SMPS, nah ini pesanan Dari Bapak Darmanto Yang ada di Jakarta, nah kenapa kita akan Bahas, ya sekalian kita Cek dulu nanti kita cek unitnya Sebenarnya udah dicek sih Di sana tadi ya, tadi kita habis dari Rumahnya Pak, bukan rumah Dari publiknya Silent Tech Dari, kita habis dari tempatnya Pak Soleh, kita ambil beberapa produk Salah satunya ini, nah kita nanti akan Review ya, ini review, sekalian Ngetes, kalau ini berfungsi Jadi ini untuk video untuk Bapak Darmanto Juga, Bapak Darmanto yang ada di Jakarta Pusat, ini Pesanan dari beliau Nah oke, jadi Oke, nanti kita akan Unboxing, dan kita akan Buka, sebelum kita buka Ya, gak ada salahnya buat teman-teman Untuk like dan subscribe juga Untuk mendukung kita Channel Dash Pro Official Untuk makin berkembang Tentunya memberikan informasi yang menarik Buat teman-teman semuanya Oke, seperti itu Langsung aja kita unboxing Oke teman-teman Mari kita buka Mari kita unboxing ya teman-teman ya Kita unboxing Nah ini Nah jadi Buat teman-teman tau aja ya Teman-teman ya Jadi memang Pak Soleh itu memang Yang punya pabrik ini Misalnya yang punya pabrik dari Silent Tag ini ya teman-teman ya Gimana sih ini bukannya Oh saya gini ya Bintar-bintar Ini Oke Jadi ini SMPS Pesanan dari Bapak Darmanto ya Nah ini Nah Pesanan dari Bapak Darmanto Nah Nah pesanan dari Bapak Darmanto Nah ini pesanan dari Bapak Darmanto Ada perbedaan ya teman-teman ya Ini ada perbedaan Di Di SMPS Yang dulu Dan yang ini Cuma Untuk kualitasnya Gak ada perbedaan Sama kualitasnya Cuma Yang membuat beda disini adalah Penggunaan Elko Dan Penataan layoutnya dikit ini Nah karena apa Ini Buat Bapak Darmanto Nanti kalau misalnya Ini kan Untuk Elko sekundernya Ini hanya pakai 5 set ya 1, 2, 3, 4, 5 5 set Jadi 10 biji Kalau misalnya Bapak Darmanto Pengen menambahin sendiri Juga gak apa-apa Ini cuma murah ini Kalau Elko seperti ini Paling 4 biji ini 20 ribu ya Paling ya Kalau gak ya lebih sedikit Karena ini Untuk Elko sekundernya Ini ukurannya Cuma 1000 1000 volt Eh 1000 mikro 100 volt Nah Untuk tegangannya Ini adalah 90 volt ya Nanti kita akan cek Juga Menggunakan multitester Ini multitesternya Kita udah siapkan Nah Jadi untuk penampilannya Seperti ini Nah Buat teman-teman Untuk melihat ini ya Jadi Dulu saya sudah pernah review Untuk SMPS silent tech Yang Sama Untuk kapasitas sama Ini 5 kW 5 kW Atau 6 kVA 5 kW itu sama dengan 6 kVA Teman-teman 1 kVA 0,8 kW Eh 0,8 kW Ya bener 0,8 kW Itu sama dengan 1 kVA Jadi kalau 5 kW Itu sama dengan 6 kVA Buat teman-teman Ingat-ingat itu aja Diingat-ingat itu aja dulu Jadi 1 kVA sama dengan Berapa watt bang 800 watt Nah Jadi 1 kVA itu 800 watt Jadi kalau 5000 watt Berarti 6 kVA 6 kVA Berarti Ya 6 kVA Bener Nah Perbedaan Untuk SMPS ini ya Untuk SMS ini Sama yang versi yang lama Itu yang pertama Yang terlihat jelas Adalah penggunaan elko Penggunaan elko nya Disini Kalau yang lama Itu Menggunakan Sampai 6 set Ya Menggunakan sampai 6 set Kalau ini cuma 5 set Kemudian Layout nya disini ya teman-teman Bisa lihat Disini Teman-teman lihat Untuk output nya disini Ya CT nya disini Tengah 2 biji Sokat di tengah ini CT Untuk Plus nya ada disamping sini 2 biji juga Minus nya disini Kalau yang lama Itu Dia sejajar semua Ceret Seperti itu disini Sejajar Kalau ini enggak Ini agak Ini CT Ini plus Ini minus nya disini Enggak Enggak sejajar Nah Tapi untuk kualitasnya Sama saja Sama-sama Bagus Sama-sama Mantep Sudah menjadi Jiri khasnya Silent Tag Dan ini Apa yang membuat SMPS ini itu Beda Dengan SMPS SMPS yang lain Yang pertama adalah Dari sistemnya Ini sistemnya Campuran Menggunakan MOSFET Dan IGBT Nah ini penjelasan Dari Pak Ya saya sendiri juga Belum begitu memahami Tentang IGBT Tapi Penjelasan dari Pak Soleh Adalah Si SMPS Dari produk Dari Silent Tag Dari beliau ini Adalah sistemnya Pencampuran Antara MOSFET Dan IGBT Makanya disini Untuk komponen yang dipakai Tidak banyak Biasanya kalau Nah ini cuma 2 Nah Bisa Bisa lihat IGBTnya ada 2 MOSFETnya ada 1, 2 2 aja Jadi MOSFETnya 2 IGBTnya 2 Beda dengan SMPS Yang besar Pada umumnya itu Pasti menggunakan 4 MOSFET 6 MOSFET 8 MOSFET Seperti itu Kalau ini tidak Sistemnya yang memang Yang membuat beda ya Memang sistemnya ini Menurut saya Sampai sekarang Masih menjadi SMPS Yang terbaik Untuk Sampai saat ini ya Dan Buat teman-teman Juga SMPS dari Silent Tag ini Juga menyediakan Banyak sekali Jenisnya Mau dipakai untuk Kelas AB Kelas D TD juga ada BD Atau GB juga ada Tergantung teman-teman Pestinya seperti apa Teman-teman bisa langsung aja Kalau misalnya Pengen Ingin order Teman-teman bisa langsung aja DM saya DM saya di IG Atau bisa nanti Teman-teman Ini Kontak saya lewat Nomor yang sudah saya Sertakan di deskripsi Nah itu aja Karena Nah Dan Di produknya Silent Tag Nah Pak Soleh itu Membuat kit Salah satunya ada SMPS Kemudian juga Membuat kit-kit power Kelas Baik itu kelas D Ataupun kelas BD Nah Yang banyak sekali Di sana itu adalah D Dan BD Tidak ada Tidak ada juga Cuma Kurang banyak Dan kurang peminatnya Kalau Kalau menurut beliau ya Tapi kalau untuk D Dan BD Banyak sekali Kegunaannya seperti apa Banyak sekali juga Tergantung teman-teman Ada yang di Intinya Banyak sekali Nah ini kita Coba dulu Kita nanti akan Coba tes Tegangannya Ada berapa Nah Tapi untuk produk Silent Tag Pak Soleh Beliau Tidak Tidak Menjual Power yang sudah Jadi ya teman-teman Jadi Pak Soleh cuma Menjual kit-kitnya saja Untuk kit SMPS Kit power Itu Kit jadi ada Tapi kalau untuk Secara keseluruhan Menjadi sebuah power Itu tidak Jadi Pak Soleh menyerahkan Kalau misalnya ada pesanan power Seperti itu Pak Soleh menyerahkan Ke Ke saya Atau ke Ke rekannya yang lain Kalau misalnya Saya sedang Tidak Eh sedang Banyak orderan juga Jadi seperti itu Jadi misalnya Kalau teman-teman punya Niat untuk membuat Power kelas D Atau kelas BD Dengan produknya Silent Tag Teman-teman bisa langsung Kontakt ke saya Lewat IG Atau lewat Nomor yang nanti Saya sertakan di Deskripsi ini Oke Sekarang kita cek ya Ini untuk Pak Darmanto Nah kita sudah siapkan kabel Untuk kabel AC Ada di sini Jack AC nya di sini Kita masukkan Jack AC Seperti ini Seperti ini Nanti kita ngeceknya Seperti ini aja Oke Oke Biar kelihatan Sekarang kita Colokkan ke listrik Kita colokkan ke listrik Seperti ini Bisnis nama wakim Nyala Nah Jadi memang SMPS ini Sudah ada Sistem delay nya Dan protect nya Itu sangat Manjur teman-teman Keunggulannya disitu Makanya saya suka sekali Dengan SMPS ini Dan tegangannya Sangat stabil Nah itu Keunggulan lain Dari SMPS ini ya Teman-teman ya Oke Sekarang kita Tes dulu Oke Dan rumah kita Fold DC ya Fold DC Sekarang kita lihat Plus nya disini Kita bisa tes ini Atau disini ya Sama aja Kalau saya disini Nah ini Ada berapa Terlihat Nah 92V Ya 92V Bisa terlihat Untuk tegangan Rail Negatif nya Ada di 92V juga Sama ya teman-teman ya Nah sama ya Kalau kurang jelas Seperti ini ya Nah selesai Ini kita positifnya ya Untuk Pak Darmanto Ini normal Keluar 92V Kemudian kita lihat Rail negatif nya Sama keluar Juga 92V Ya Oke Jadi ini normal Kita cabut Oke Ini masih ada tegangnya disini ya Nah ini tegangan rendahnya disini Ini tegangan outputnya Kalau tegangan tingginya Di sebagian sebelah atas sana ya Teman-teman ya Nah sekarang Untuk Pak Darmanto Untuk Nanti Kalau semisalnya Tegangannya terlalu tinggi Karena kemaren saya sudah konsultasi juga Sama Pak Darmanto Kalau Dia menggunakan Sebelumnya menggunakan Trafo dengan CT 65 Kalau 65 Itu keluar dari Elko Biasanya itu 90 Jadi harusnya Tidak ada masalah Untuk power Atau kit power Yang sebelumnya dipakai itu Kalau misalnya Terkurang Kurang rendah Pak Darmanto bisa puter ini Ini ada tripod disini Nah tripod ini Untuk menurunkan Tegangannya ya Pak Darmanto Dan buat teman-teman juga Oke Itu aja untuk video kali ini Kalau ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Kalau misalnya teman-teman Ingin Menggunakan produk Dari Silent Tech Tidak ada salahnya Buat teman-teman Itu DM saya Atau Bayi saya Karena memang Pak Pak Soleh Tidak Tidak Menjual secara Langsung ya Oke Jadi seperti itu Oke itu aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye teman-teman Sub indo by broth3rmax